Kapolres Bangka Tengah, AKBP Dwi Budi Murtyono, kehilangan uang ratusan juta rupiah di rumah dinasnya. Setelah kejadian, sejumlah orang diperiksa, termasuk ajudan. Tak disangka, ajudan itulah yang menjadi pelaku pencurian. Aksi pencurian ini sebenarnya sudah terjadi sejak Maret lalu, tepatnya di tanggal 7 dan 27. Namun, Kapolres dan keluarga baru menyadari uangnya hilang pada 3 April 2023. Kasat Reskrim, Kapolres Bangka Tengah, AKP Wawan Suryadinata menyebut, pelaku berjumlah 2 orang yakni G dan S. Masing-masing pelaku beraksi saat Kapolres dan istrinya sedang berkegiatan di luar rumah. G dan S memang memiliki akses masuk ke rumah dinas dan membantu kegiatan sehari-hari keluarga Kapolres. Dalam aksi pencurian ini, tersangka G mengambil uang Rp350 juta, sementara S mengambil uang Rp480 juta, sehingga jika ditotal nilainya mencapai Rp850 juta. Wawan menyebut, uang sebanyak itu digunakan tersangka untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi. Namun, mereka juga membagikan uang itu kepada sejumlah orang lainnya di lingkungan rumah. Akibat perbuatan itu, kedua tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Sementara itu, AKBP Budi berdali menyimpan uang tunai dalam jumlah banyak di rumah dinasnya untuk keperluan operasi keponakan. Terima kasih Bapak Rabi Tumas atas kesempatannya, yang saya hormatkan rekan-rekan wartawan sekalian. Jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Rabi Tumas tadi, jadi pada hari ini kita akan beracara dengan presidenis kejadian pencurian di kediaman kami dengan laporan polisi LPP 30, Romali 4 2003, SPKT Bangka Tengah, tanggal 14 April, dan waktu kejadian diketahui pada tanggal 3 April. Terima kasih telah menonton!